Bantuan berupa fasilitas air bersih dan listrik diberikan kepada masyarakat Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang diseluruhkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menyalurkan bantuan berupa pengadaan fasilitas air bersih dan listrik. Untuk warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memudahkan mereka untuk mencari nafkah tambahan dengan memanfaatkan limbah berupa cangkang yang terangnya selama ini menjadi gantungan hidup. PT BKI Persero tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program tersebut. Namun menggandeng lembaga lain yakni ESQ Kemanusiaan untuk membantu langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk listrik, ini digunakan masyarakat di sini untuk melakukan kegiatan ekonomi di mana mereka melakukan pengolahan, kemudian bertani ya, bercocok tanam kerang di mana setelah kerang dihasilkan, diproduksi, kemudian ada limbah yang selama ini tidak terkelola dengan baik itu dimanfaatkan oleh masyarakat di sekat sini untuk menghasilkan benda-benda seperti puffing block, kemudian closet, dan juga kerajinan-kerajinan lainnya. Jadi ini adalah langkah konkret yang sangat positif, kemudian kita tentu saja melakukan pendampingan dari ESQ Kemanusiaan karena amanah ini diberikan kepada kami dan kami betul-betul melakukan pendampingan yang serius dan sungguh-sungguh karena kami ingin melihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana nanti sesudahnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan serupa yang dilakukan PT BKI Persero sebelumnya sudah dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Bogor dan daerah pesisir Pandegelang dengan menggandeng pihak-pihak lain khususnya sesapa BUMN. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Ainyus melaporkan. Pemirsa salah satu bank BUMN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 2024 di Jakarta. Dalam RUPST ini diputuskan pembagian dividen sebesar Rp700,2 miliar kepada para pemegang saham. Rapat umum pemegang saham tahunan Bank Tabungan Negara 2024 memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp700,2 miliar kepada para pemegang saham. Nilai ini setara 20% dari laba bersih tahun buku 2023 senilai Rp3,5 triliun atau Rp49,9 per saham. Ada pun 80% laba atau Rp2,8 triliun ditetapkan sebagai saldo ditahan untuk pengembangan usaha-perusahaan. Direktur utama PTN Nixon LPNAP itu puluh mengatakan nilai pembagian dividen tahun buku 2023 meningkat sekitar 15% dari total dividen tahun 2022 yakni sekitar Rp609 miliar. Kalau kita lihat mbak dividen POT 20% artinya kita membayar dividen tahun ini Rp700 miliaran. Angka pasti nanti saya sampaikannya tapi Rp700 miliar lebih. Kurang lebih Rp49 per lembar saham. Rp49,9 sekian. Nah ini memang kita sudah diskusi dengan pemegang saham duyu warna kantor BUMN bahwa kita memang sesuai RBB kita juga memang kemarin kita cantumkan 20% dan kami juga sudah konsult dengan UJK sehingga kita sepakat mengusulkan waktu itu di angka 20%. Pembagian dividen tahun buku 2023 merupakan komitmen perseroan untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah serta upaya perseroan untuk meningkatkan cheersholder valve kepada investor. Dari Jakarta, Herutrik Juniarto, ANYUS melaporkan. Pemeriksa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyerahkan bantuan berupa ambulans kepada 16 balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bantuan ini belum bisa diserahkan langsung kepada BP2MI, Beni Ramdhani, kepada Kepala BP2MI DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. 6 ambulans ini merupakan bagian dari 20 mobil ambulans yang akan diserahkan kepada masing-masing perwakilan BP2MI di tiap daerah. Ambulans ini nantinya akan digunakan untuk mendukung para pekerja migran yang mendapat musibah usai bekerja di luar negeri. Dua tahun terakhir, BP2MI telah memulangkan ada lebih dari 800 jenazah PMI dan 1.000 lebih PMI yang sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Ambulans ini sudah kita launching 4 buah, bantuan dari Taspen, karena anggaran kita saat itu terbatas, untuk tahun ini pengadaan kita sebanyak 16 di daerah 10, kemudian di pusat yang kita launching adalah 6, berarti sudah 20 ambulans, masih kurang 3 ya, mudah-mudahan anggaran berikutnya mencukupi. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan. Tidak boleh PMI dan keluarganya, jika mereka sakit, kemudian mereka harus keluar uang untuk membayar ambulans. Tidak boleh PMI dan keluarganya, jika ada yang meninggal di antara mereka, kemudian mereka harus membayar ambulans. Negara hadir untuk memberikan fasilitas itu, gratis untuk... Pemirsa TNI Angkatan Laut mengambil peran dalam upaya menanggulangi dampak bahaya bencana alam. Pelatihan penanggulangan bencana alam ini digelar di beberapa lanal dan diakhiri simulasi kesiapsiagaan bencana. TNI Angkatan Laut mengambil peran dalam upaya menanggulangi dampak bahaya bencana alam. Pelatihan penanggulangan bencana alam dilaksanakan di wilayah kerja lanal kendari. Pelatihan serupa juga telah dilaksanakan di lanal Banten. Pelatihan dengan tema TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana alam untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Dibawah komando langsung dan lanal kendari, kolonel laut-pelaut Igede Dharma Yoga. Puncak kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Marinir Gatot Martiono. Tentunya kita berharap seluruh masyarakat tahu berbuat apa apabila terjadi bencana. Bencana baik itu tsunami, gempa bumi, langsung dan sebagainya. Apa yang diperbuat yang kita harapkan masyarakat yang kena dampak itu mengerti. Kemana harus evakuasi, kemana harus melapor dan sebagainya. Kegiatan diakhiri dengan simulasi kesiap-siagaan bencana dan evakuasi mandiri masyarakat pesisir terhadap gempa bumi dan tsunami. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pembagian bahan kontak kepada masyarakat. Terima kasih Pemirsa Anda masih di I News Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Aya Nufus. Pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam I News Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Iya, berdasarkan fakta hasil rekonstruksi pemirsa terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di empat lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatandras AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919, dan ada DNA TSK dan korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya, ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik, bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempat korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Ahmad Putra, AINUS melaporkan.